Presiden Jokowi Dodo menanggapi unggahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tentang mimpinya melakukan perjalanan bersama dengan Jokowi dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno-Kutri. Jokowi menyebut kebersamaan para Presiden dan mantan Presiden adalah hal yang baik. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat meninjau smelter PT Freeport Selasa 20 Juni 2023 di Gresik, Jawa Timur. Jokowi pun mengaku bahwa bermimpi Presiden dan mantan Presiden, bekerjasama membangun negara Indonesia. Bagus kalau Presiden-Presiden, mantan Presiden, itu bekerjasama bersama-sama membangun negara ini. Ya, itu mimpi kita. Mimpi kita semuanya. Dalam unggahannya, SBY menyebut bermimpi melakukan perjalanan menggunakan kereta api bersama Presiden Jokowi Dodo dan Presiden ke-5 RI sekaligus kutu umum PDP Megawati Soekarno-Kutri. Cerita itu disampaikan SBY melalui akun Twitternya pada Senin. Unggahan ini disebut sebagai kode dari SBY untuk melakukan rekonsiliasi dengan Megawati. Terkait hal ini, Ketua DPP-PDIP Eriko Sotarduga Selasa mengungkapkan PDIP masih terbuka untuk berkomunikasi politik dengan parpol manapun. Komunikasi ini termasuk kemungkinan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga putra sulung SBY Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres pendamping Ganjar Panowo. Saya tidak ingin berandai-andai ya, artinya kan ke depan ini kan masih banyak kemungkinan. Bahkan Mas Ahaye itu adalah satu nama dari 10 nama yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum kami, Ibu Aja Megawati Soekarno-Kutri. Jadi semua kesempatan dari yang 10 nama ini masih sama. Seperti itu kalau yang ingin, itu barangkali yang ditanyakan seperti itu. Pada minggu lalu, Ketua DPP-PDIP Puan Maharani bertemu Ahaye di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Setelah hampir dua dekade PDIP dan Demokrat berada dalam posisi berseberangan dan komunikasi tak lancar, keduanya berkomitmen mengedepankan politik rekonsiliasi guna membangun bangsa.